A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim A'af Demi Al-Quran Yang Mulia Mereka tidak menerimanya Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka Seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri Maka berkatalah orang-orang kafir Ini adalah suatu yang sangat ajaib Apakah apabila kami telah mati Dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin Sungguh Kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka Sebab pada kami Ada kitab catatan Yang terpelihara baik Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran Ketika kebenaran itu datang kepada mereka Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau Maka tidakkah mereka memperhatikan langit Yang ada di atas mereka Bagaimana cara kami membangunnya Dan menghiasinya Dan tidak terdapat retak-retak sedikitpun Dan bumi yang kami hamparkan Dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh Dan kami tumbuhkan di atasnya Tanaman-tanaman yang indah Untuk menjadi pelajaran Dan peringatan bagi setiap hamba Yang kembali tunduk kepada Allah Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah Lalu kami tumbuhkan dengan air itu Pepohonan yang rindang Dan biji-bijian yang dapat dipanen Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi Yang mempunyai mayang yang bersusun-susun Sebagai riski bagi hamba-hamba kami Dan kami hidupkan dengan air itu Negeri yang mati Tandus Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur Sebelum mereka Kaum Nuh Penduduk Ras dan Samud Telah mendustakan rosul-rosul Dan demikian juga kaum Ad Kaum Fir'aun Dan kaum Lut Dan juga penduduk Aikah Serta kaum Tuba Semuanya telah mendustakan rosul-rosul Maka berlakulah ancamanku Atas mereka Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama Sama sekali tidak Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu Tentang penciptaan yang baru Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia Dan mengetahui apa yang dibisikan oleh hatinya Dan kami lebih dekat kepadanya Daripada urat lehernya Ingatlah Ketika dua malaikat mencatat perbuatannya Yang satu duduk di sebelah kanan Dan yang lain Di sebelah kiri Tidak ada suatu kata yang diucapkannya Melainkan ada di sisinya Malaikat pengawas Yang selalu siap mencatat Dan datanglah Sakaratul Maut Dengan sebenar-benarnya Itulah yang dahulu hendak kamu hindari Dan ditiuplah sangka kala Itulah hari yang diancamkan Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring Dan malaikat saksi Sungguh Kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu Sehingga penglihatanmu Pada hari ini Sangat tajam Dan malaikat yang menyertainya berkata Inilah catatan perbuatan Yang ada padaku Allah berfirman Lemparkanlah olehmu berdua Kedalam neraka Jahanam Semua orang yang sangat ingkar Dan keras kepala Yang sangat enggan melakukan kebajikan Melampaui batas Dan bersikap ragu-ragu Yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain Maka lemparkanlah dia Kedalam azab yang keras Syetan yang menyertainya berkata pula Ya Tuhan kami Aku tidak menyesatkannya Tetapi dia sendiri Yang berada dalam kesesatan yang jauh Allah berfirman Janganlah kamu bertengkar di hadapanku Dan sungguh Dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu Keputusanku tidak dapat diubah Dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam Apakah kamu sudah penuh Ia menjawab Masih adakah tambahan Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa Pada tempat yang tidak jauh dari mereka Kepada mereka dikatakan Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu Yaitu kepada setiap hamba Yang senantiasa bertawabat kepada Allah Dan memelihara Semua peraturan-peraturannya Yaitu orang yang takut kepada Allah Yang maha pengasih Sekalipun tidak kelihatan olehnya Dan dia datang dengan hati Yang bertawabat Masuklah ke dalam surga Dengan aman dan damai Itulah hari yang abadi Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki Dan pada kami Ada tambahannya Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka Padahal mereka lebih hebat kekuatannya Daripada mereka Umat yang belakangan ini Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri Adakah tempat pelarian Dari kebinasaan bagi mereka Sungguh Pada yang demikian itu Pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati Atau yang menggunakan pendengarannya Sedang dia Menyaksikannya Dan sungguh Kami telah menciptakan langit dan bumi Dan apa yang ada antara keduanya Dalam enam masa Dan kami tidak merasa letih Sedikitpun Maka bersabarlah engkau Muhammad Terhadap apa yang mereka katakan Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Sebelum matahari terbit Dan sebelum terbenam Dan bertasbihlah kepadanya Pada malam hari Dan setiap selesai solat Dan dengarkanlah seruan pada hari Ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat Yaitu Pada hari ketika mereka mendengar suara dasyat Dengan sebenarnya Itulah Hari keluar dari kubur Sungguh Kami yang menghidupkan Dan mematikan Dan kepada kami Tepat kembali semua makhluk Yaitu Pada hari ketika bumi terbelah Mereka keluar dengan cepat Yang demikian itu Adalah pengumpulan Yang mudah bagi kami Kami lebih mengetahui Tentang apa yang mereka katakan Dan engkau Muhammad Bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka Maka berilah peringatan dengan Al-Quran Kepada siapapun Yang takut kepada ancamanku Terima kasih telah menonton